Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada Kapolri karena atas atensi yang luar biasa, sehingga kita semua berbenah. Dan pada sempatan ini kami juga sampaikan bahwa dengan momen ini kami gunakan sebagai trigger bahwa kami sudah melakukan transformasi, karena transformasi juga melakukan perubahan change management dan dengan adanya ini tentunya langkah kami jauh lebih mudah. Dan terkait dengan Pungri, di sini kami juga perlu tegaskan di sini, dalam pelabuhan dan luar pelabuhan, kalau dalam pelabuhan itu adalah master's domain kami, Pelinder 2 Group, dan kami selalu mengatakan bahwa kami Pelinder 2 menerapkan ISO 37001 dan kami dengan adanya kejadian ini, kami juga akan sampaikan seluruh vendor dan semua mitra harus menerapkan ISO yang sama. Baik, Pak Arief, yang menyebabkan praktik Pungri ini bisa berlangsung terus-menerus di kawasan pelabuhan, seperti apa Pak? Apakah sebelumnya tidak pernah ada upaya preventif begitu dari Pelindo untuk kemudian melindungi para pelaku industri terkait dengan Pungri? Oke, Mas Daniel, kalau di dalam pelabuhan sendiri, kami senantiasa melakukan apa ya? Pertama adalah terkait dengan integritas, yang kedua kami secara rutin melakukan apa ya? Sida, bahwa kejadian-kejadian seperti mungkin ada video yang ada operator yang mengeluarkan tali dari atas, itu adalah video kejadian tahun 2017. Dan kita secara rutin juga melakukan edukasi-edukasi kepada seluruh karyawan dan operator untuk tidak melakukannya hal yang tidak baik seperti itu. Dan kami melakukan secara terus-menerus, dan mungkin kalau apa ya, kalau kejadian-kejadian mungkin ada satu, dua yang dia itu menerima apa, ada uang yang ditaruh di bawah seperti itu. Memang, memang kejadiannya itu adalah tidak baik juga meminta atau tidak minta, kalau diberikan misalnya nggak boleh. Dan kami selalu proses seperti itu. Tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kita bicara pelabuhan, itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada dua faktor yang lain. Yang kedua adalah faktor akses, yang ketiga adalah pendukung. Kita cek kapasitas pelabuhan seperti apa, yang kedua kita cek akses pendukung seperti apa, dan yang ketiga fasilitas pendukung termasuk depo-depo. Dan di sini ada ketidaksimbangan, kalau dari si pelabuhan itu under control kami, tapi kalau akses pendukung, terus-tertidak saja kami meminta dukungan kepada semuanya, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepolisian untuk sama-sama mendukung. Sama-sama berkolaborasi untuk memastikan bahwa akses tersebut cukup. Dan yang ketiga adalah fasilitas pendukung seperti depo semuanya, karena itu di luar kontrol kami. Pada saat tidak terjadi kesimbangan, biasanya itu terjadi. Contoh misalnya, ada terjadi putaran terk di jalan. Pasti di situ karena harus motong jalan, pasti di situ ada praktek-praktek di pinggir jalan 2000-3000, selalu seperti itu. Dan ini harus dipikirkan secara bersama-sama. Tentunya kalau di dalam pelabuhan, dalam terminal, kami tidak henti-hentinya selalu mengatakan seperti ini, dan kami selalu mengambil langkah-langkah yang tegas. Mengeluarkan dari lingkungan kami pada saat Anda terbukti, melakukan hal yang tidak baik. Itu seperti itu. Baik Pak Arief. Langkah tegas apa ini? Selanjutnya, ke depannya begitu yang akan dilakukan oleh Pelindo, agar praktek seperti ini tidak terulang lagi, Pak Arief. Pertama tentunya menggunakan apa ya, dan sudah kita laksanakan yaitu mengurangi konteks sedikit mungkin antara customer dan petugas. Dan di sini sebenarnya, operator RTG atau operator yang lain itu tidak perlu bersentuhan, karena di atas itu sudah ada VMT namanya, itu suatu monitor yang dikontrol oleh control room untuk melakukan pergerakan apa. Jadi itu sudah dikondisikan seperti itu. Sebenarnya kalau terkait dengan lama tidaknya, bisa kita melihat data-data, bahwa kita mempunyai KPI yang disepakati dengan teman-teman dari Perhubungan Laut, khususnya Otoritas Pelabuhan, bahwa untuk terminal, itu untuk delivery, itu adalah sekitar 117 menit, sedangkan untuk receiving adalah sekitar 85 menit. Dan dengan ajanan kejadian ini, kami akan mencoba untuk membuat formulasi, apabila layanan kami melebihi dari KPI yang ditentukan, kami akan memberikan insentif kepada, mungkin kepada truck driver. Ini sebagai bentuk patch one pada kami, agar tidak sampai melebihi dari KPI yang sudah ditentukan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis. Terima kasih telah menonton!